Hai kan, bertemu lagi dengan saya, Siko Har Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman saya bertransaksi di situs P-Store Langsung saja ditonton videonya sampai selesai Bentar bro, ngopi bro Jadi, pengalaman saya bertransaksi di situs P-Store Menurut saya sangat bentar Sampai mana tadi? Oh ya, saya bertransaksi di situs P-Store Paling sering pada tahun 2017-an Dan pada saat itu saya membeli Google Drive seharga 1 dolar Itu mendapatkan 7 akun Google Drive Unlimited Pada saat itu memang murah ada promo dari si penjualnya sendiri Lalu saya juga pernah membeli Google AdSense Google AdSense seharga 19 dolar Itu memang sudah janjian dari Facebook Dari teman Facebook Yang katanya, kita ingin bertransaksi via P-Store Karena saya juga baru kenal dia Jadi, saya lakukan via P-Store saja Karena itu sangat aman dan terjamin Karena sebelum penjual menerima uang si pembeli Pembeli dipastikan sudah Apa itu menerima akun AdSense terlebih dahulu Dan bisa mengeceknya terlebih dahulu Dan jika sudah berasa apa itu Sudah selesai pengecekannya Dicek oleh pembeli Maka si pembeli harus menekan konfirmasi Di menu transaksi tersebut Untuk menyalurkan atau meneruskan Pembayarannya ke si penjual Oleh karena itu Untuk bertransaksi di P-Store Menurut saya sangat aman dan terjamin Dan juga untuk seller yang ada di P-Store itu Dan juga mungkin pembeli seller atau penjual Pembeli itu harus melewati verifikasi KTP Alamat asli Dan juga foto dirinya sendiri Untuk memenuhi syarat tersebut Maka dari itu Dijamin keamanannya Jika Anda bertransaksi Di P-Store itu Lalu Saya Menurut saya P-Store juga Ada situs yang Sangat bagus Market pledge Yang sangat menarik Karena menjual berbagai produk digital Banyak seller atau penjual yang Menawarkan jasanya Seperti pembuatan opening video YouTube Ataupun penutup Ada juga yang menyediakan jasa Pembuatan logo Logo blog Atau mungkin logo Apa Bisa ada di sana Dan juga ada berbagai Akun Seperti Google Google adsense Google driver Google driver yang unlimited Dan juga Ada juga Jasa Apa itu Jasa subscribe YouTube Juga ada di sana Lalu Untuk Fast response Sendiri Atau Tanya jawabnya Menurut saya Cukup baik Apalagi saat Jika Anda ingin Melakukan Red pair Sama Mbak Tri Via Facebook itu Responnya sangat cepat Ya sekitar 1-2 menit Dibalas Jika Anda ingin Apa itu Via Red pair itu Dari Facebooknya Bisa Saya juga pernah Apa itu Bertransaksi Via Red pair Tapi Tidak jadi Karena masalah KTP Pada saat itu Saya tidak punya KTP Lalu Untuk Apa itu Tampilan Atau Layanan Lainnya Menurut saya Bagus Dan Yang terbaru Ada Tombol Apa itu Tombol Setuju Atau Tidak setuju Pada saat Pembeli Jadi Jadi jika ada Pembeli Maka Situ akan ada Tombol Atau fitur Baru Yaitu Diterima Atau Tolak Orderan tersebut Lalu Apalagi Sudah Begitu saja Nurjaya Pistur pokoknya Aman Terjamin Keamanannya Jika Anda Bertransaksi Di sana Cukup Video kali ini Jangan lupa Untuk Like Share Dan Subscribe Thank you Jangan lupa